Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Ini informasi terakhir nih lor Masih ingat tak? Ada berita yang di Sarulangun kemarin Yang tim Damkar menyelamatkan atau meng-evakuasi Tawon Pespa nih Ini ada lagi nih Tim penyelamatan Damkar Sarulangun Rabu Malam melakukan evakuasi Sarang Tawon berjenis Pespa lagi nih lor Di rumah Muhammad Saman salah satu warga RT-01 Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarulangun Nah bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Sarang Tawon berjenis Pespa yang selalu menghantui Muhammad Saman warga RT-01 Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarulangun Membuatnya merasa gelisah dan khawatir Keberadaan Sarang Tawon tersebut berada di atap rumahnya Bahkan sudah menyengat salah satu keluarganya Agar tidak membahayakan Muhammad Saman pun akhirnya melaporkan keberadaan Sarang Tawon pada tim penyelamatan Dinas Damkar Sarulangun Kemudian pada Rabu Malam sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Tim penyelamatan Dinas Damkar yang dipimpin Danton Damkar Serda Aan Satria Budi Melakukan evakuasi Sarang Tawon berjenis Pespa Dengan berbekal keterampilan dan kemahiran tim penyelamatan Damkar Sarang Tawon berjenis Pespa tersebut akhirnya berhasil dievakuasi setelah satu jam kemudian Aan Satria Budi menjelaskan keberadaan Sarang Tawon ini Memang sebelumnya meresahkan warga dan sudah menyengat keluarga Saman Dan menjadi kekhawatiran warga bila Tawon berterbangan dan kembali menyengat Ini adalah mensanakan evakuasi Sarang Tawon yang disanakan di RT1 Desa Radar Panjang Pada pukul 03.00 WIB pada tanggal hari ini telah mendapatkan laporan dari Bapak Saman Bahwa ada Sarang Tawon di setak rumahnya Kemudian kami diberitahkan Bapak Hadis bahwa mensanakan evakuasi Kami berangkat dari kantor pada pukul 20.00 WIB Dan sampai di lokasi adalah pukul 20.15 WIB Diketahui jenis Tawon Vespa cukup membahayakan bila tersengat Bahkan dapat mengakibatkan demam hingga sakit serius Bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!